Halo 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 selamat siang parkuku hitam jadi di video kali ini saya coba berbagi tentang kerusakan pada puli motorbit jadi biasanya tuh kalau dipakai bunyinya krek 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 itu biasanya gini nih saya bahasa jari lahar speed bisa jadilah speed itu makanya kita ganti laharnya tapi laharti pulinya lahar puli kalau lahar speed itu dia enggak bunyi pasti parah suaranya nah kalau blok sip itu suaranya berbeda jadi kalau untuk kali ini tuh kayak tadi bunyi tuh kalau misalnya di diemin dia enggak bunyi kalau misalnya lamsam gitu tapi dihidupin dia enggak bunyi tapi kalau dibawa jalan biasanya bunyi krek 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 nah penyakitnya di sini nih nih ganti lahar pulinya seperti ini ya guys eh sahabat parkuku hitam eh dan cekari udah masih betong ini dia ya terus ganti kreknya mungkin kreknya ini sil namanya sil nah ini aslinya kan tadi ya bawaannya kan kayak gini tuh ini udah saya buka terus kemudian sil silnya supaya kreknya gresnya atau gemuknya tidak keluar mungkin ini udah keras keras kalau yang lain keras ya bagus tapi kalau yang ini keras nggak bagus ya guys harus ini dia tuh nah nanti kasih juga ah gemuk CVT yang udah di siapkan oleh oke oke semoga awet ya semoga awet ya motormu ya nah iya kan iya masa semoga rusak eh ya guys ini ada pengganggu sedikit lagi nanti setelah dipasang masukin gemuk sini supaya enggak bunyi-bunyi lagi ini ganti silnya nih yang ini silnya disini ini juga silnya disini harus diganti nanti setelah pemasangan udah kita jamin suara udah pasti mantap dan pastikan eh lahar atau beri yang di blok CVT itu masih bagus ya ini masih bagus ini masih bagus tutup ganti yang di kuliah aja disini sini maka motor akan terasa enak enggak berisik oke sampai situ dulu video kali ini selamat menyaksikan video-video berikutnya terima kasih salam par kuku hitam Horas